Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Harun al-Rashid, pemimpin yang mencintai sunnah dan ulama. Pemutar balikan fakta hampir terjadi di setiap babak sejarah Islam. Kejadian yang baik disusupi berita bohong dan palsu, kemudian dinilai menjadi kejadian buruk. Tokoh panutan ditampilkan menjadi antagonis yang layak dapat cercaan, bahkan doa jelek. Masyarakat awam pun gamang, bagian mana dari sejarah Islam ini yang patut jadi teladan. Akhirnya, generasi muda Islam tumbuh dengan kekaguman dengan tokoh-tokoh penjajah yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan mereka benci dengan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan keluhuran agama mereka. Di antara tokoh yang menjadi sasaran penghancuran karakter adalah Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid, rahimahullah. Para perusahaan sejarah Islam mencoba menggambarkan imej Harun al-Rashid dengan tampilan seorang pemabuk. Malam-malamnya adalah hidup foya-foya, seorang diktator yang dikelilingi selir dan para penari. Mengapa imej ini perlu ditampilkan? Karena beliau, Khalifah terbaik Abbasiyah, pengibar bendera jihad, dan sangat besar perhatian terhadap ilmu dan ulama. Seorang figur teladan yang ingin dibuat sebagai pecundang yang ngecewakan. Harun al-Rashid diangkat menjadi Khalifah pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah, bertepatan dengan 14 September 786 Masehi. Ia menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat, Khalifah al-Mahdi. Saat diangkat menjadi pimpinan tertinggi kerajaan, Harun al-Rashid baru menginjak usia 25 tahun. Memuliakan Ulama Harun al-Rashid adalah seorang raja yang dikenal memuliakan ulama. Ia begitu mengagungkan agamanya, tidak suka perdebatan dan banyak bicara, dan ia sangat mencintai sunnah Nabi SAW. Dalam beberapa risalahnya, Al-Qadhi Ayat memiliki kesan yang mendalam pada figur Harun al-Rashid. Beliau mengatakan, Tidak ku ketahui seorang raja pun yang bersafar menempuh perjalanan belajar, kecuali al-Rashid. Ia berjalan bersama dua orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Untuk mendengar kajian Al-Muwapak yang disampaikan oleh Imam Malik Rahimahullah. Saat akhir hayat Sang Khalifah, Abdullah bin Al-Mubarak bersedih. Ia duduk penuh duka, sampai orang-orang pun menghiburnya. Abdullah bin Al-Mubarak adalah salah seorang ulama tabi' tabi'in, seorang yang soleh dan warak. Orang seperti beliau bersedih dan menangis ketika Harun al-Rashid hendak wafat. Abu Muawiyah al-Dharir mengatakan, Tidaklah aku menyebut Nabi SAW di hadapan Al-Rashid, kecuali beliau mengucapkan, Salawat untuk junjunganku. Kemudian aku riwayatkan sebuah hadis kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berandai, berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mendengar hadis ini, dan semangatnya Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam dan mendapatkan pahalanya, Harun al-Rashid menangis terseduh-seduh. Diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Sakir dari Ibn al-Aliyah, ia berkata, Harun al-Rashid menangkap seorang zindik yang rusak akidahnya. Ia memerintah agar si zindik ini dipenggal. Si zindik ini berkata kepada Harun, Aku tidak akan memenggal kepala aku. Aku akan membuat orang-orang terhenti dari ulah burukmu, jawab Harun. Si zindik ini berkata lagi, Apa yang bisa kau lakukan terhadap seribu hadis yang telah kupalsukan atas nama Rasulullah SAW, semua hurufnya telah terucapkan. Ia menakuti Harun, kalau dia mati, siapa yang bakal merunjukkan hadis-hadis palsu yang telah beredar itu? Karena dia yang membuat, dia pula lah yang tahu mana ucapan-ucapannya. Tapi Harun al-Rashid tidak mengubris tawarannya dengan percaya diri ia menjawab. Apakah kau tidak tahu wahimusulullah tentang keahlian Abu Ishaq al-Fazari dan Abdullah bin al-Mubarak, mereka akan menelitinya dan menilainya huruf per huruf. Sanjungan Ulama Para ulama memuji Khalifah Harun al-Rashid atas keadilannya dan kesalahannya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Tak ada seorangpun yang kematiannya lebih kutangisi dibanding kematian Amirul Mu'minin Harun. Aku berandai kalau Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya. Murid-murid Fudail bin Iyad berkata, Kami menganggap bahwa ucapan beliau hanya sanjungan berlebihan terhadap Harun al-Rashid. Ketika Harun wafat, kemudian muncullah fitnah, Khalifah al-Ma'mun menyebarkan pemahaman khalqul Quran di tengah masyarakat. Kami pun berkata, Guru kita sangat paham terhadap apa yang ia ucapkan. Demikian, Allahu'a'lam. Terima kasih telah menonton!